Selamat siang dari Milano, Italia Ini sudah jam 12.10 menit Dan saya mulai dengan vlog saya yang kedua ya dalam bahasa Indonesia Hari ini saya belum bisa pasti apa saya keluar atau enggak Mungkin saya di rumah aja karena ini hari pertama musim semi Eh musim semi? Oh no, sorry, sorry, musim gugur Musim gugur ya Jadi saya mau naruh baju-baju saya yang musim panas, sepatu-sepatu, segala, tas-tas Semua saya mau simpan gitu Terus sekarang keluarin semua baju-baju yang musim gugur, sepatu-sepatu, tas-tas dan sebagainya Jadi oke saya kasih lihat aja dulu ini Soalnya saya belum mandi nih Ini dari jendela apartemen saya yang kecil tapi di tengah-tengah kota Milano Oke nanti disambung lagi Oke ini disambung hari ini hari kemis tanggal 21 September Dimana saya bilang sebelumnya yang ini hari pertama musim semi Eh sorry, musim gugur Aduh masih salah-salah deh kata-kata Indonesia Oke baru aja saya mandi Dan-dan-dan sedikit walaupun saya hari ini gak keluar Karena saya mau ke atas di atik ini dari gedung apartemen ini itu Di atik yang paling atas itu ada kita masing-masing yang tinggal di apartemen disini Punya ruangan tersendiri dimana kita bisa simpan barang-barang Yang pribadi yang kita tidak pakai bisa disimpan disitu Jadi sebentar saya mau naik ke atas Ambil mungkin dua koper Saya mau taruh barang-barang baju-baju saya musim panas Sepatu-sepatu saya musim panas dan tas-tas Biasanya sih ditinggalin aja di apartemen Gak saya taruh di atas Tapi kali ini ada kemungkinan saya mungkin ke Jakarta Jadi mendingan udah deh saya ngepak aja sekarang Siapa tahu saya harus ke Jakarta Tiba-tiba Jadi gitu rencana saya hari ini Hari ini saya makeup sudah-sudah makeup musim semi Jadi ini saya udah pakai sweater Tapi saya gabungkan dengan bros Walaupun bros sebenarnya itu udah musim-musim tahun-tahun 80-an ya Tapi kita juga gak bisa dong selalu-terlalu ikutin trend ya Kalau umpamnya sudah punya Sudah ngerti bagaimana gaya pribadi Atau gaya yang disenangi Atau gaya yang sepadan Dengan suasana di Milano itu Di Italia itu Itu kita bisa memakai baju-baju yang klasik Maksudnya tidak akan Tidak akan di luar mode Pokoknya gak penting fashionable Gak apa-apa Asal klasik Asal bajunya itu tetap bisa diterima dalam musim Maksudnya dalam tahun apa aja boleh Jadi saya kebanyakan baju-baju saya itu semua klasik Makanya saya itu banyak baju-baju yang saya pakai Seperti sekarang ini udah bertahun-tahun saya punya Juga baju yang saya pakai Ini sebenarnya kelihatannya kayak baju Indonesia Tapi bukan Saya beli di New York Dan saya belinya di New York itu udah lama sekali Udah Udah bertahun-tahun Tapi saya tetap bisa pakai Karena kainnya kain viskos Nah itu kain viskos itu bagus untuk Untuk antara musim ya Jadi bukan cotton Tapi viskos Semacam rayon kalau di Indonesia Gitu Itu bagus dipakai musim semi Atau musim Gugur Tapi dalam permulaan Atau dalam akhirnya Dimana temperaturnya masih Masih Tidak begitu Dingin Oke Tapi udah transisi Ke musim Itu saya pakai hari ini Ini saya masih pakai slippers Dan saya makan siang dulu Oke saya prepare ya Saya sedia lunch dulu Saya hanya makan avokado Sama carrot Sama toast Itu aja Untuk makan siang Hanya avokadonya dingin sekali Saya gak bisa makan Kalau masih dingin Mesti nunggu nih Ini makannya cepat-cepat aja deh Cepat-cepat aja Cuman nunggu aja Saya gak bisa makan langsung Karena kedinginan Saya gak bisa kalau makan dingin Langsung Langsung apa Brain freeze Naik ke atas Dinginnya Atau sakit perut nanti Oke jadi ini saya Oke saya makan ini aja Just a small spoon This one Dan saya pakai garam laut Garam laut Gitu Nah kita taruh sini aja Oke Campur olive oil Saya taruh aja di piring Karena bijinya dari avokadonya Belum bisa di Oke saya taruh aja di piring Jadi nanti bisa campur sendiri Ya Balsam Ini Cuka balsamico Ini very italian Ini italian Cuman udah habis Sudah harus dibeli baru Cungkil aja Bijinya Dapur saya disini kecil Memang sengaja Karena Suami saya Sama saya Itu dulu Sering tinggal di luar negeri Jadi di apartemen Di Milan ini Tempat saya Tempat kita disini Hanya sebagai home base Jadi untuk Kita pulang sebentar Habis itu pergi Kita pulang sebentar Habis itu pergi Dapurnya kecil Jadi malah gampang Buat saya bersihin Bersihin Rumah Oke ini Pindahin dulu Meja saya penuh ini Kalau hidup sendiri Begini deh Jadi gak bisa dikontrol Soalnya terlalu bebas Jadi semuanya Itu udah tunda itunya Kalau ada suami Wah mesti itu Mesti rapi Mesti bibagusin Mesti bersihin Selalu Ini sekarang Kalau sendiri ya Nanti aja deh Nanti aja deh Gitu Oke saya makan aja Cuman mana ya Rotinya saya bikin tos Atau gak ya Oke Disini toko Organik Udah Dimana-mana Jadi gampang sekarang Kalau makan organik Itu Makan organik Ya masih Emang saya juga organik Itu gampang Dimana-mana Udah ada Kalau di Jakarta kan Ya masih mesti ke Bagian organik Di Food hall Atau di Ranch market Tapi masih sedikit Itunya Selectionnya Kalau disini Udah dimana-mana Jadi kebanyakan Saya makan organik Males Saya bikin tos Saya makan ini aja Sama Biasanya lebih enak Kalau pakai mayonis Tapi saya gak punya mayonis Jadi saya pakai Mentega aja Walaupun Kalau Sama Orang Itali Orang Itali Tidak makan roti Sama pakai mentega Oke Dan itu mestinya Rolls Bukan Roti Kayak begini Roti Untuk Sarapan Gitu Oke Coba deh Saya coba It's good or not I'm sure it's good Cuma kedinginan Oke never mind Oke Asal itu Saya udah makan Nanti disambung Karena kedinginan Buat saya Oke Ini saya Buang Mau Buang Sampah Sampah kebawah Dulu Lihat nih Sampah saya Nah ini Biknya semua Semua disini Tua-tua Oh Oke Oke Kalau Sampah Kecil Bisa Dibuang Disitu Bisa Dibuang Disitu Mana itu Tuh Mana ya Kelihatan gak ya Ya itu Disitu bisa dibuang Tuh Tapi kalau sampai yang banyak Kita harus Bawa sendiri Oke ini masuk lift Tua Semuanya manual Tidak ada yang otomatis Di gedung sini Oke Ini banyak Plastik Disatuin Kertas Eh botol-botol Disatuin Kertas-kertas Disatuin Saya di tingkat Tiga Oke Disini semua Tua-tua Oke Turun tangga Tapi Cuacanya bagus Hari ini Lihat nih Cuacanya bagus Sekali Bagus sekali Lihat tuh Harus bawa Sampahnya sendiri Ini Ini untuk Kertas Ini disini Untuk Kertas Plastik Terus Ini botol-botol Beling-beling Dan disini Kalau ada campuran Itu dah Ini Kekas Kekas disini Ini kekas semua Disini Ini potong Botol disini Oh Suka Ngeri saya buangnya Saya kalau buang Saya tutup Oke Ini satu lagi Buang Tapi saya tutup Oke Nah ini Plastik-plastik Disini Terus Ini juga Oke Dan ini Apa Mail Ini Semoga Promotional Mail Oh My God I can see Already All kind Of Mail No Oke I Thought I forgot My phone On the Top Of The Garbage And I Didn't Know I'm Holding It While Filming Oh I Could Be Such A Dog Okay You See In front Of my Apam There Is An Office It's Advertising Office Advertising Company So And then And then Actually I have to Throw That One Here All Bottles Shall I Go Downstairs Again Okay Talk to you Later I'm going to I'm going to Take Two Suitcase Downstairs Not Much Things Anymore But Because I've Already Had A Filipino Boy Helping Me To Clean Two Years Ago So All Those Things That I Don't Need I've Thrown Already He's Thrown Them For Me And I'm Gonna Take These Two Cases Downstairs Put Some Up Like That Okay That's It Things I have To Do Now Myself See Aduh Baru Saya Kerjain Semua Sampah Semua Sudah Dibuang Tapi Kacamata Saya Yang Tipis Jatuh Di Salah Satu Tas Ketemu Ketemu Saya Cari Di Tempat Kertas Saya Cari Tempat Plastik Nggak Ada Jadi Saya Naik Ke Atas Saya Pikir Mungkin Ada Disini Toto Juga Nggak Ada Disini Jadi Saya Kembali Lagi Ke Bawah Kembali Lagi Ke Bawah Ketemu Akhirnya Soalnya Kecil Begini Tipis Kan Jadi Susah Nyarinya Lihatnya Jadi Udah Untung Udah Ketemu Terus Saya Langsung Ke Atik Ke Atas Ambil Koper Koper Ke Bawah Untung Isi Baju Baju Musim Panas Saya Udah Misin Accomplished Tapi Walaupun Udah Musim Gugur Sekarang Saya Kepanasan Soalnya Bergerak Terus But I feel Good Okay I think That's it Bahasa Indonesia Ya Mudah-mudahan Semua Bisa Nikmati Sedikit Hidup Saya Disini Yang Begitu Sederhana Sebetarnya Kalau Dibandingkan Di Jakarta Oke Kita Disini Hidupnya Ya Ada Yang Di rumah Besar Mungkin Ada Di Apartemen Besar Kalau Saya Rumah Apartemen Kecil Oke Ya Begini Boleh Saya Lihat Gitu Ya Kecil Mungil Tapi Gitu Jadi Buat Saya Senang Sendiri Tidak Repot Mesti Luas-luas Segala Pokoknya Cukup Oke Sampai Ketemu Lagi Thank you For Watching Bye